Mas Firman, ya Allah, aku baru tahu kalau Malida ternyata udah sehat dan udah ada di rumah sakit ini. Kenapa aku harus lihat semua ini di saat aku lagi sama Raya? Pelan-pelan. Kamu yakin? Merasa nyaman gak jalan begini? Tanta bisa lihat kan aku baik-baik aja, Tanta. Iya, tapi Tanta tetap khawatir kan melihat kamu? Tapi Tanta, tujuan aku itu kan mau semangatin Firman biar dia cepat pulih. Aku gak mau kalau jadi dia malah Firman yang khawatir ke aku. Firman sungguh beruntung dapat calon istri setulus kamu seperti ini. Tanta juga yakin, kalau Zura tahu kamu adalah perempuan yang berhati tulus, dia pasti akan sayang dan dilekat sama kamu. Aku percaya semua juga pasti ada waktunya, Tanta. Kalau aku sabar, pasti nanti kebahagiaan juga akan datang. Insya Allah, Tanta juga yakin. Tempat fisioterapinya Firman udah di depan situ deket. Tanta mau ke toilet dulu. Kamu gak apa-apakan jalan sedikit ke situ. Tanta gak mau aku temenin aja ke toiletnya. Oh, sama. Tanta bisa sendiri kok. Kamu gak apa-apakan jalan sendiri ke situ deket. Hati-hati. Itu Firman sama dokter Bimu. Sasi terapi mereka pasti udah selesai. Tapi kira-kira apa yang lagi mereka omongin? Aku sampe lupa, kalau aku harus terus ngawasin Firman sama dokter Bimu. Karena aku pengen tahu, apa sebenernya rahasia yang sedang mereka tutupin selama ini. Pak Supri. Iya, saya Bu. Nanti kita langsung masuk tol dalam kota aja ya, biar bisa langsung ke rumah sakit sehati. Baik, Bu. Beneran mau jengokan Firman ya? Rai, Bunda udah lama gak berkabar sama Om Firman. Bunda cuma pengen nastiin semuanya baik-baik aja. Bunda, tapi Bunda kondisinya sekarang masih kayak gini. Dan terakhir aku ketemu sama Om Firman di rumah sakit sehati. Karena aku nyariin Bunda sama Bimu. Dan Alhamdulillah, kondisi Om Firman membaik Bunda. Walaupun masih harus pake kursi roda. Om Firman kenapa pake kursi roda? Aku kurang tahu Bunda, tapi Om Firman, kata dokternya itu masih harus jalanin sesi fisioterapi. Dan aku ketemu sama dokter Bimu yang handle Om Firman. Ya Allah, fisioterapi. Berarti terjadi sesuatu ya sama kakinya Om Firman pas kekecelakaan? Aku kurang tahu Bunda, karena aku sama Bimu-Mumun gak sempet nanya. Karena panik nyariin Bunda. Kenapa kamu gak jelasin semuanya sama Bunda, Rai? Maafin aku ya Bunda, aku takut kalau Bunda jadi khawatir sama Om Firman. Apalagi kondisi Bunda sekarang kayak gini. Sekarang Bunda pulang aja ya. Aku yakin kok Om Firman emang pengen ketemu juga sama Bunda. Tapi Bunda harus banyak istirahat. Dan kalau Bunda udah sembuh, aku janji bakal ketemuin Bunda sama Om Firman. Jadi Bunda istirahatnya aku takut Bunda kenapa-napa. Albi setuju sama Kak Raya. Om Firman juga pasti mau Bunda bener-bener sehat dulu. Makasih ya. Kalian udah perhatian banget sama Bunda. Tapi beneran deh, Bunda tuh udah membaik. Dan insya Allah Bunda udah kuat. Bunda janji, Bunda cuma sebentar. Dan Bunda gak akan maksain kalau emang Bunda gak kuat lagi. Tapi sekarang Bunda bener-bener harus jenguk Om Firman dulu. Dan ini gak bisa ditunda lagi. Bu Nabila itu, kalau udah meminta sama mohon, Bikin kertas semuanya segitu hatinya. Dan pastinya gak bisa nolak. Saya sih yes, kalau Bu Nabila mau ketemu sama Pak Firman, Siapa tahu itu obat mujarab yang bikin Bu Nabila jadi hebring. Nyantar aja. Siapa sih, Adi? Rasa penyesalan itu selalu menghantui perasaanku sampai hari ini Dan aku sangat menyesali itu Dan kalaupun aku ingin memperbaiki semuanya Aku gak tau aku harus mulai dari mana Tapi jujur sekarang aku bangga sama kamu Kamu udah jadi dokter Dan aku yakin Allah juga tau isi hati kamu Karena kamu sangat menyesali perbuatan Yang sudah pernah kamu lakukan itu Makasih ya Firman Dukungan kamu itu sangat berarti buat aku Firman Nah yang pasti Yang lagi berhasil apa sih? Ini saya lagi bahas Sesi terapi selanjutnya Ya Alhamdulillah juga keadaan Firman sudah mulai membaik Yang penting kita tetap rutin dan saling dukung Untuk kesembuhan Firman Berarti udah bisa langsung pulang ya dok? Kamu jangan memaksakan diri Kamu pulang kalau betul-betul udah sembuh Supaya kita semua yakin Bahwa kamu memang sudah mampu Aku udah sembuh Aku udah bisa berdiri Aku udah bisa jalan Aku bisa tunjukin kau Aku bisa Aku harus bisa Dan aku harus tunjukin ke Mama Dan aku harus tunjukin ke Malida Kalau aku udah baik-baik aja Tengah Aku bisa pak Aku udah tenang Sini Aku bisa Mas Firman Ya Allah Aku baru tahu kalau Malida ternyata udah sehat Dan udah ada di rumah sakit ini Kenapa aku harus lihat semua ini Di saat aku lagi sama Raya Aku gak mau Raya jadi sedih Dan salah paham ke Mas Firman Karena aku sama sekali gak ceburu Aku tahu gimana Malida Karena Malida pengen ngerebut hatinya Mas Firman Tapi aku tetap percaya Kalau cintanya Mas Firman Gak semudah itu bisa berubah Bunda kenapa berhenti? Harusnya kita samperin aja Tante Malida Dia gak bisa sembarangan meluk Om Firman Karena hati dan perasaan Om Firman Hanya untuk Bunda Enggak Raya Mungkin Tante Malida lagi mau bantuin Om Firman aja Bunda gak mau merusak suasana Dan bikin ribut Udahlah lain kali aja kita jamuknya ya Kita pulang aja yuk Tapi kan kita baru aja sampe Bunda Gak apa-apa kita pulang yuk Kamu gak perlu bilang makasih Aku akan lakuin apapun untuk kamu Tapi kamu gak perlu ngelakuin itu super Karena ini bukan tugas kamu kan Terima kasih Terima kasih.